Nanti akan kita tutup lagi dengan salawat Tetapi disini Saya akan bawa cerita Dan akan menenangkan diri saya sendiri khusus Dan yang hadir semua Disini ada ucapan indah Kalau kalian tidak tahu alamat rezeki kalian Niscaya rezeki kalian tahu alamat kalian Jadi orang sekarang kan bingung Goleh rezeki ini yang alamat ini Tapi ternyata rezeki itu sudah tahu alamatnya Jadi kalian tidak usah bingung dengan alamat rezeki tersebut Yang penting kalian ikhtiar Rezeki itu tahu alamatnya masing-masing Rezeki tidak akan lari kemana-mana Tahu alamatnya Alamatnya di tempat kalian Yaudatangnya ke tempat kalian Tidak pernah alamat rezeki itu Keliru Tidak pernah Jadi disitu dikatakan Niscaya rezekimu Pasti akan datang kepadamu Pasti Tidak mungkin tidak Karena sudah tahu alamatnya Oleh karena itu Wahai hadirin dan hadirat Jangan kalian Susah karena rezeki Jangan kalian Bertengkar karena rezeki Jangan kalian memutuskan tali silatul rohmi Dikarenakan rezeki Karena rezeki Tidak usah kalian cari Alamat kalian akan dicari oleh rezeki tersebut Insya Allah malam hari ini Alamat-alamat itu akan didatangi oleh rezeki-rezeki kita Insya Allah semuanya pulang dari tempat ini Rezeki ini Kapeh berlimpah Amin Ya Rabbal Alamin Halal dan berkah Ada cerita Al-Habib Salim bin Abu Bakar bin Salim Yang gesidahnya Jadi ini putra daripada Habib Abu Bakar bin Salim Gesidahnya yang sering kita baca Ya Rabba Maka Tawassababi Muhammadin Beliau ini orang yang amat sangat kaya Dikatakan ada yang mengatakan Kudanya itu ribuan Ada yang mengatakan ratusan Dan beliau mempunyai kebun yang luas Tetapi beliau seakan-akan tidak memiliki apapun yang ada pada dirinya Waktu itu ada orang yang tanya Wahai Habib Saya lihat kamu ini Orang-orang yang tanya Orang alim kok Masya Allah Sawahnya sekian luas Sekian hektar Kata Habib itu Saya tidak pernah melihat itu Karena saya tahu Itu alamat-alamat dari Allah untuk aku Kalau kamu tidak percaya Kalau Habib ini ku di Pameri Kalau kamu tidak percaya Kamu pergi ke Irak sana Kamu bawa korma-korma yang tidak bagus ini Kamu jual di sana Dia ya heran Beb mengosak korma yang tidak bagus yang dijual Ya ini korma makanan hontah Silahkan kamu jual ke sana Berangkat orang ini dengan keyakinan bahwa Habib yang nyuruh Sing sukih pimpau Mengangkat di Gowa Karungan Pergi ke Baghdad dari Yaman Sampai di sana dia jual di pasar korma Semua orang jual korma Kormanya semuanya bagus Kecuali korma yang dari Habib itu jelek Setiap orang lewat Dan anaknya lagi sakit Dia mengatakan Saya beli untuk tombo anaknya Tuku ya kira-kira mungkin ya satu kilo Dibeli satu kilo dan dibawa pulang Sampai di rumah Korma itu dimakankan anaknya Dengan niat tujuan Semoga Allah menyembuhkan anak itu Dari penyakitnya Subhanallah Beberapa hari setelah ia memakan korma Si anak itu sembuh dari penyakitnya Akhirnya tersebar di Baghdad Bahwa penjual korma yang dari Yaman itu Membawa korma Korma ini jadi tombo Hampir seluruh orang yang ada di Baghdad Yang mempunyai keluarga yang sakit Dia beli korma orang tersebut Akhirnya korma itu habis Karung-karung korma sengelek pimau Berganti dengan karung duit Ini menunjukkan bahwa Kalau duit itu mau datang Orang peduli korma yang elek Atau korma yang ampe Mesti tegak Dikai sepak Kata-kata yang kuasa Sebab orang tadi sembuh Gara-gara korma itu payu Ludes Makanya wahai khatirin dan khatiran Jangan iri Jangan dengki kepada saudara yang lain Kalau Allah sudah memberikan alamat Kepada anda tentang rezeki tersebut Apapun yang anda jual Insya Allah laku Aku rasa bingung Aku diingkik ini ngarep Nganku Kok ada kembang Sampai ya Mulai rada stres Tidak ada Walaupun dikembangi Walaupun dikai Tidak mungkin bisa meleset Karena alamatnya sudah jelas Itu yang pertama Yang kedua Ceritanya sudah pernah saya bawakan juga Tentang Harun al-Rashid Seorang miskin Dati suge Sewaktu dia miskin Dia bisa menjalankan ibadah dengan bagus Setiap hari dia sholat ini Sholat sunnah Sholat selain sholat wajib Dia melakukan sholat sunnah semuanya Setelah mulai agak kaya Sudah mulai berkurang sunnah-sunnahnya Ngurusi nota wajib Benwengi oleh sota hajot Berbuka buku Sopo sing utang Sopo sing gurung bayar Akhirnya orang ini merasa sedih Ya Allah Kalau aku kaya seperti ini Tidak bisa menjalankan akturan agama Dengan benar lebih baik Kembalikan aku miskin Seperti dulu aku bisa merasakan nekmat Enek orang sugeh kebingin miskin Lelah lucu Tapi kerantan ibadah Awai diwi kan betul Maka ini jaluk rezeki Panjang umur sehat walafiat Rezeki ini kata halal berkah Manfaat gai selamat dunia akhirat Jangan dikorku rezeki itu Engkau ini orang selamat Itu rezeki lorok Kan emang percuma Lanjut cerita tadi Orang ini datang kepada gurunya Wahai ustad Bagaimana saya ini supaya bisa ibadah Nekmat seperti dulu Saya miskin Ibadahnya enak Katanya ustaz yang ini Bagus Kamu kalau mau ibadah nekmat Kamu masuk penjara Melebuo penjara Ibadahmu bisa enak Lah kok dada tekanan penjara Barang itu ustaz Iya Karena kamu ini Kosong kok ibadahmu bisa kerosok enak Oh nanti ustaz Siap Ya ceripun Kalau ini Melebuo penjara Masuk langsung Melebuo penjara Orang mungkin ditampok polisi Oh kata ustaz Cari masalah Lah kok cari masalah gimana Masalahnya enteng Bayangnya Kowe sesok Jumat besok Mangkatoneng majid Lunggu ngarep dewe Teko disek dewe Lunggu ngarep Buri imam Biasanya disitu Harun Ar-Roshid duduk disitu Jejeru Harun Ar-Roshid Harun Ar-Roshid Serampung Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Kuampeleng Jua tosen Peleng Kuekulak dicekel karuah judani Lebuk ke penjara Goro-goro ngelampeleng Harun Ar-Roshid Oh ngerti Siap Murid manut Ngampeleng ya siap Berangkat dia Jumat Pergi Bersama Harun Ar-Roshid Duduk disampingnya Wis dek dekani Harun Ngampeleng Ngantani sholat Rampung Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Langsung Pleng Di Jua tosi Kena kuklu eh Harun Ar-Roshid Kopiah topinya Harun Ar-Roshid itu jatuh Setelah jatuh Orang-orang Ajudan ini tadi Yang di belakang Harun Ar-Roshid Langsung menangkap orang ini Alhamdulillah Ngapong Aku melebut Benjoro Alhamdulillah Kusti Alhamdulillah Tapi kata Harun Ar-Roshid Hei Ajudan Jangan Berhenti dulu Berhenti Ini orang baik Kok bisa baik Ngampel Kok baik Saya ini tadi Diselamatkan Dari Al-Kolo Jengking Ternyata Ternyata Di dalam Kopiah Harun Ar-Roshid Ada Kalo Jengking Orang Ar-Roshid Orang Ar-Roshid Orang Ar-Roshid Ditolak Ayo Saya ajak disini Mari semuanya Jangan iri Jangan Jangan ada rasa Malah Orang Ar-Roshid Malah Orang Ar-Roshid Singkong Ngantuk Toko sebelah Ngantuk Didodok Mas Mas Tolong saya Mau beli baju Malah Kepayon Sak Yuto Di tempat saya Nomor 1 Semuanya Tidak ada yang Nomor 2 Orang Ar-Roshid Pesan saya Untuk Sebab Di sini kan Bagian Soto Soto Alhamdulillah Soto 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 Setahun Dua kali Di rumah Habib Waktu Khol Waktu Maulud Akhirnya Tambah Soleh Terus Alhamdulillah Dan setiap tahun Ngadakan Khol Mbah Soleh Juga Alhamdulillah Soto Soleh Menung Sone Mudah Soleh 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 Seng Nyambut Gaya Soleh Soleh Seng Tukuning Juro Kuno Seng Mangan Soleh 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 Dunggak KKP Juga Judul Ini Mbah Soleh Mudah Mudah Soleh 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 Soleh